Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari kaskus, dari tulisannya akun yang bernama Tamashaki Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kantor Berhantu Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya, yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini Hai agan-agan pecinta cerita misteri, horor, hal-hal berbau gaib dan mistis Saya bikin cerita ini bukan ikut-ikutan tren yang sedang marah Orang cerita soal kejadian mistis yang dialaminya di sebuah gedung kantor Sebetulnya cerita ini sudah sejak lama tersimpan rapi Saya gak jamin cerita horor yang saya sajikan ini, akan lebih serem dibandingkan cerita horor manapun Tapi intinya berbagai rasa takut itu memang menyenangkan Setidaknya bukan leluh seorang diri, yang ngerasa takut berada di gedung kantor ini Saya bekerja di kantor ini sudah kurang lebih 5 tahun dan udah pindah gedung kantor 2 kali Cerita horor yang saya share disini bukan hanya pengalaman saya doang Tapi juga pengalaman teman-teman kantor saya yang lain Saya bukan orang yang dikaruniai kemampuan melihat hal-hal gaib dan mistis Tapi saya percaya mereka ada di sekitar kita Ngawasin kita dan sewaktu-waktu ada kesempatan mereka akan muncul dan menapakan wujudnya Dan di saat itu, siap atau enggak kita kudu berhadapan dengan mereka Jika agan-agan sekalian tahu TKP yang saya ceritakan ini, tolong tetap dirahsiakan Biarkan misteri akan jadi misteri dan tidak ada maksud saya buat merugikan pihak perusahaan dengan cerita horor saya Perkenalan pun tiba Pada dasarnya, gak ada yang menandingi kekuasaan Tuhan Semua yang ada di dunia harus tunduk dalam kekuasaannya Dan sebagai manusia, kita memiliki derajat yang paling tinggi Jadi jangan pernah takut jika berurusan dengan hal-hal yang bersifat gaib atau mistis Cerita horor di kantor memang sedang booming-boomingnya Dan sebetulnya paling males untuk diceritain Karena sadar atau enggak, waktu kita habis lebih banyak di kantor dibanding di rumah atau tempat lain Jadi sebisa mungkin kita menciptakan aura positif dengan teman sekantor maupun teman penghuni lainnya yang tidak kasat mata Nama saya Tamak Dan sebetulnya saya gak punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib Cuma bisa merasakan Tapi percaya atau enggak, dalam situasi tertentu, kita bisa melihat mereka Entah sengaja ataupun tidak Saya pengen banget cerita tentang pengalaman saya selama bekerja di kantor saya ini Selama kurang lebih 5 tahun Sekitar tahun 2009, saya lulus kuliah Dan setelah melalui proses seleksi yang panjang Akhirnya saya berhasil diterima kerja di perusahaan ini Sebuah perusahaan besar multinasional di Indonesia Semua orang yang tahu perusahaan ini pasti bermimpi bisa diterima kerja di sini Sungguh beruntung saya, lulus kuliah langsung diterima kerja di sini Kantor saya ada di wilayah utara Jakarta, sunter lebih tepatnya Saya sudah ngebayangin bakal seru nih dunia kerja Banyak orang baru, tanggung jauh baru, dan yang pasti pengalaman baru Tapi bayangan saya langsung drop Ternyata saya ditempatin di kantor cabang Walaupun jarak dari head office gak terlalu jauh, tapi tetap saja Bayangan hingar-bingar kerja di kantoran, sirna sudah Kantor saya persis ada di tepi dano sunter Suasananya benar-benar hening Ruangan kantor saya ada di lantai 2 Yang cuma dihuni sama 8 orang Sepi banget Dari lobby langsung kelihatan tangga buat naik ke kantor atas Sampai di ujung anak tangga Ada pintu masuk ke ruang kantor Dan di sebelah kirinya toilet Sedangkan di lantai 1 cuma ada lobby, ruang makan, ruang meeting, toilet Sedangkan di bagian belakang gedung kantor Itu lapangan luas berisi banyak mobil-mobil parkir api Di bagian dekat lapangan itu ada ruangan kantor kecil untuk monitor aktivitas di lapangan Kantor itu cuma dihuni oleh 3 orang Sisanya operator-operator tersebar di lapangan Yang kerjanya minda-mindahin mobil dan ngecek mobil Awalnya saya selalu berperasa gak baik sama lingkungan kantor baru saya ini Suasana yang hening dan sepi Ini kadang jadi keuntungan juga buat saya Supaya kerja bisa lebih fokus Tapi kadang kalau lagi pada meeting luar kantor Atau pada gak masuk Sepi ya sepi banget Persis di sebelah meja kerja saya itu jendela kaca besar Sehingga saya bisa dengan leluasa melihat pemandangan ke arah Danus Hunter Hijau, tenang, dan kadang juga mistis Di sebelah kanan meja kerja saya itu namanya Ayu Teman kerja yang sekaligus teman kuliah saya Kita sama-sama daftar di kantor ini setelah lulus kuliah Jadi saya gak ngerasa sendiri di kantor ini Di lingkungan baru ini Senggaknya ada teman ngobrol nanti kalau diomelin bos Hari pertama kerja Kita, saya sama Ayu Langsung dihadapin sama kerjaan yang menggunung Dan maksa kita buat lembur Sumpah Saya sejujurnya pengen pulang Aura kantor ini kalau udah malem jadi mistis banget Beberapa teman udah pada pulang Aktivitas di lapangan juga udah kelar dari jam 4 sore Tersisa saya sama Ayu yang kudus selesain materi presentasi buat besok Biar gak sepi saya nyalain musik aja Biar makin semangat kerjanya Saya puter volume agak besar Gak ada perasaan gak apa-apa Saya sama ini kantor Karena memang belum tau seluk beluknya Jadi dibawa enjoy saja Di ujung ruangan kantor ada ruangan tertutup Dengan dinding dari kaca yang isinya ruangan server Jadi dari luar kita bisa lihat tuh Perangkat server dan kabel-kabel warna-warni Dan lampu led kelap-kelip Entahlah Tujuan dikasih kursi yang bisa diputer-puter di dalam ruang server itu buat apa Saya males juga nanya-nanya Pas saya mau ambil minum Dispenser air itu ada tepat di samping ruang server Jadi mau gak mau Kalau pas mau ambil air Pandangan kita pasti ke arah kursi itu Awalnya saya liatin tuh Kursi posisinya ngarah ke pintu ruang server Saya ambil minum Dan ngalihin pandangan ke dispenser Pas mau jalan kembali ke meja kerja saya Dan gak sengaja Lihat itu posisi kursi udah berubah Jadi ngadep tembok Astaga Kaget bukan main Saya coba lepas kacamata dan ngucek-ngucek mata Dan saya emang gak salah lihat Saya berani indiri dan masuk ke ruang server Yang ukurannya cuma sebesar 4x3 meter Pas saya buka pintu Hawa dingin ciri khas ruang server yang AC-nya disetting Di suhu paling dingin Langsung terasa di kulit saya Tapi saya lebih ngerasa bulu kuduk yang tiba-tiba merinding Pikir saya dalam hati Sekenceng-kencengnya blower AC Gak akan bisa sampai muter kursi Sampai pindah arah kayak gini kan Saya langsung buru-buru keluar ruang server Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Pas saya buka pintu Kaget saya setengah mati Ada sosok cewek yang berdiri di balik pintu Bang Bang Lu masuk-masuk ruang server Ternyata si Ayu Ngaget-ngagetin aja Sialan Ah Lu yuk Ngaget-ngagetin gue aja Lu ngapain berdiri di balik pintu Saya langsung sadar Ada sesuatu di gedung kantor ini Dan saya gak cerita dulu sama si Ayu Daripada ntar dia takut dan ngajak balik Sedangkan kerjaan setengahnya aja belum kelar Waktu terus berjalan Gak sadar waktu udah jam 10 malam Lebih baik balik deh Besokan kudu kerja lagi Dan jarak rumah saya ke kantor ini lumayan jauh Kira-kira 16 km Lagi asik-asik kerja Tiba-tiba Terdengar suara cewek ketawa cekikikan Sial Suara apa itu? Saya langsung cepet-cepet rapiin tas saya Dan berusaha keliatan sekalem mungkin Biar gak takut Tiba-tiba si Ayu nanya Tam Lu denger suara ketawa tadi? Dam Ternyata si Ayu denger juga Bertanda ada yang gak beres nih Sama ini gedung Dan bener saja Si Ayu langsung ngajak balik Yuk Jangan lari ya yuk Jalan santai aja Kita bareng-bareng Iya Tam Awas aja kalau lu lari Itu suara siapa? Perempuan di kantor ini cuma Kak Uyung Yang duduknya di depan si Ayu Terus Mami Bos disini Mbak Di Asisten bos Dan Mbak Mi Office girl Dan semuanya udah pada balik Dari jam bubaran kantor tadi sore Dorongan untuk tidak lari Dan berusaha untuk jalan seperti biasa Sepertinya sulit untuk dilakukan Begitu berhasil keluar dari ruangan kantor atas Ayu berlari menuruni anak tangga menuju lobby Sontak saya gak mikir panjang lagi buat ikutan lari Sampai di lobby Suasana aneh menyelimuti kantor ini Terlalu hening untuk ukuran sebuah kantor di Jakarta Seperti tidak berpenghuni Kosong Tidak ada satu orang pun Bahkan security juga tidak ada lagi yang berjaga di lobby Ternyata setelah office hall Security berjaga di pos gerbang depan Sambil menahan nafas yang terengah-engah Ah kampret lu yuk Kata lu jangan lari Lah lu malah lari duluan Tam Gila Itu suara cekikikan masih terengang-engang di otak gua Wah gak beres ini Yaudah balik yuk Makin cepat keluar dari gedung ini makin baik Saya langsung menuju parkiran di depan gedung kantor Tapi pas saya mau jalan Tam Bentar Elm gua ada di locker What? Locker Itu area dimana kita harus jalan ke belakang Tempatnya sebelum pintu keluar menuju lapangan Dari lobby kita harus berjalan melalui lorong gelap yang di ujungnya ada pintu kaca menuju ruang makan Dan kemudian belok kanan ke arah pintu menuju lapangan Tepat di sebelah kanan sebelum lapangan adalah area locker Yaudah yuk buruan ya Kita pun jalan menyusuri lorong gelap menuju locker Setelah ayu ambil helmnya Kita pun harus bergegas menuju lobby dan keluar dari gedung kantor ini Segera Perasaan saya makin gak karuan Tepat pas di depan pintu kaca ruang makan Ayu kemudian berhenti dan memandangi ruangan itu Ruangannya gelap Terdiri dari banyak kursi dan meja makan Tidak ada satupun yang dibiarkan menyala Sehingga sumber cahaya hanya dari lampu di lorong yang menembus pintu kaca itu Yuk Ayo buruan balik Lihat apaan sih lo Sambil memeluk helmnya sangat terat seperti orang ketakutan Dengan suara liri agak terisak Ayu kemudian berbisik Ayo tak balik Sial gue ini Sial Ada apa sih yuk Sambil berusaha sekalem mungkin kita berjalan menyusuri lorong menuju lobby Ayu masih nunduk saja sambil jalan kayak abis lihat setan Saya pun berusaha positif thinking Tiba-tiba Ayu noleh ke arah pintu kaca ruang makan itu Dan kemudian lari meninggalkan saya Penasaran Saya coba noleh ke belakang Dan Wah itu apa Nafas saya tersegal-segal Maklum udah jarang olahraga Sekalinya lari malah menghindar dari sesosok makhluk yang gak tau itu apa Gila ini Gila Baru hari pertama Baru hari pertama Saya terus ngomong gak jelas Berusaha mengeluarkan luapan emosi yang dengan tiba-tiba Meledak dalam seketika Adrenalin rasanya sangat kencang Sampai degup jantung sangat tidak berirama berdetak Sangat kencang Udah balik yuk Balik yuk Ajak ayu Tanpa pikir panjang Saya langsung nyelain motor saya Dan berusaha tenang Sampai di pos security gerbang utama Saya ngasih kartu parkir Dan ada pengecakan standar security Si security nanya sama kita Lah Anak baru ya Pada kenapa Kayak habis liat setan Pak Ini serem banget Gak tau itu apa Pokoknya serem Oh Jadi kalian udah kenalan Tawa sang security pecah mendengar cerita kita barusan Ada apa sebenarnya Kenalan Dengan siapa Pokoknya harus cepat pulang Istirahat dan biarkan besok pagi datang Dan kita lupa dengan apa yang kita alami malam ini Kampret Itu makhluk apa sih Yuk Lu liat juga kan Agak sedikit lega Akhirnya berhasil keluar dari gedung kantor yang cukup mengerikan Pengalaman yang tidak biasa yang saya dapatkan Sebagai karyawan yang baru bekerja di hari pertama Angin malam terasa dingin di kulit saya Entah karena memang hawanya dingin Atau karena bulu kuduk yang masih merinding Setelah kejadian barusan Ayu hanya duduk di motor tanpa berkata-kata Mungkin dia masih agak sok dengan apa yang barusan dia alami Sedangkan saya mencoba berpikir dengan nalar Dan akal sehat manusia normal Bahwa apa yang kita lihat barusan mungkin hanya bentuk dari kelelahan Setelah seharian bekerja Intinya apapun itu Saya mencoba membiarkan itu tetap menjadi misteri Dan males juga mencari tahu Siapakah sosok makhluk itu Yuk Lu sehat kan Bebek-bebek aja Ah lebih lu Gue bebek-bebek aja kok Cuma capek aja Yuk Lu liat apa sih tadi di pintu ruang makan Sama gak Kayak yang gue lihat Ah males tam Bahasnya besok saja Gak akan bisa tidur Kalau gue inget-inget terus Oke Saya mencoba membuka percakapan sama Ayu Sambil terus mengendarai motor Kondisi jalan malam itu sepi Gak terlalu macet seperti biasanya Saya berharap besok gak akan ada kejadian aneh-aneh lagi Cukup Suasana kantor pagi ini cukup sepi Beberapa orang sibuk kerja di luar kantor Sementara sisanya turun ke lapangan Untuk ngecek beberapa pekerjaan Tinggallah di ruangan kantor saya sama Ayu Saya gak fokus kerja Masih kepikiran sama sosok yang saya lihat di ruang makan itu Yuk Kemarin gue lihat di ruang makan ada Belum sempat saya selesai ngomong Ayu motong pembicaraan saya Kakek-kakek tua pake baju koko putih lusuk Iya benar Benar Semalam setelah Ayu lari ninggalin saya sendirian di ujung lorong gelap Tepat di depan pintu ruang makan Saya penasaran sama apa yang Ayu lihat Saya coba noleh dan saya lihat Ada sosok kakek-kakek duduk di kursi ruang makan Yang letaknya paling dekat sama pintu kaca itu Dia duduk disitu Anehnya Itu kakek-kakek pake baju koko putih Agak pudar warnanya Yang jadi pertanyaan saya Masa ia di kantor kini ada orang pake baju koko Duduk sendiri gelap-gelapan Jelas itu bukan orang Lalu apa? Ngebayangin sosok itu aja udah bikin merinding Apalagi lihat langsung Kira-kira itu siapa ya Yuk? Tanya saya mencoba sadar dari lamunan saya Gak tau Tam Males gue nanya-nanya Males juga nyari tau dia siapa Dan mau apa? Kurang kerjaan banget Hmm Oke lah selama kita gak ganggu mereka Semoga mereka juga gak ganggu kita Sejak kejadian itu Karena kurang enak badan Saya berusaha sebisa mungkin Sebelum gelap ini kerjaan udah kelar Gak tau lagi apa yang akan terjadi Jika itu suara cekik-kikan muncul lagi Tapi gak hanya suara doang Tapi sama wujudnya Astaga Bakal langsung pingsan di tempat saya Hampir mahrib kerjaan sebentar lagi bakal kelar Di luar udah mulai gelap Saya kerja di ruangan dengan penerangan seadanya Hanya lampu yang ada di atas meja kerja saya Yang diperbolehkan menyala Karena ada suatu kebiasaan di kantor saya Alat listrik yang sudah tidak digunakan setelah selesai jam kerja akan dimatikan Termasuk lampu Katanya sih sebagai bentuk penghematan Yaudah deh Saya ikutin aja Toh kerjaan udah mau kelar Jadi sebelum benar-benar gelap Saya udah bisa pulang Saya gak punya perasaan keaneh-aneh sore itu Seperti biasa saya putar musik keras-keras Buat nemenin saya kerja Tak Suara pintu kantor kayak ada yang buka Jadi kantor saya ini sangat tertutup Masuk ke ruangan kantor Kudu pakai ide card Yang ditempel ke reader di samping pintu Baru pintu bisa kebuka Jadi gak sembarangan orang bisa masuk Ah Saya pikir itu operator-operator di bawah mau masuk Mau ambil dokumen atau ATK di gudang Yang letaknya di dalam ruang kantor Klik Sampai suara pintu terkunci otomatis Gak ada orang yang buka pintu dan masuk Tok Sekali lagi suara pintu berusaha dibuka Klik Dan tertutup otomatis tanpa ada yang masuk Perasaan saya udah mulai gak enak nih Penasaran saya coba cek keluar Saya pencet tombol open Untuk ngebuka pintu dari dalam Pas saya ngelongok keluar Bener-bener gak ada orang Saya longok ke arah tangga Dan ngintip ke lobby Juga gak ada orang Oke lah Ini udah mulai gak beres Lebih baik saya rapiin tas Dan buruan balik Tok Saya tempelin ide card saya ke reader pintu Dan langsung masuk ke ruangan kantor Tanpa pikir panjang lagi Saya langsung rapiin tas Dan masukin semua barang-barang tas secepat hilang. Degdegdegdeg, jantung kok kayak berdeguk kencang gak beraturan. Sabar-taham, sabar. Saya coba menenangkan diri. Tapi rasa takut saya mengalahkan semuanya. Seperti ada sepasang mata memperhatikan saya dari arah ruang server. Komputer udah saya sudut. Langsung saya buru-buru ngacir keluar ruangan. Saya langsung matiin lampu di ruangan kantor. Sampai bener-bener gelap. Gak ada yang nyala. Saya bergegas lari, nurunin anak tangga dan menuju parkiran motor. Damp, HP saya ketinggalan. Saya berani diri buat naik lagi ke ruangan kantor. Tuk, saya tempelin idekat saya dan ngeganjel pintu pakai apar. Apar atau alat pemadam kebakaran berbentuk tabung berwarna merah. Jadi kalau ada apa-apa, saya gak bakal kekunci di dalam dan repot-repot kalau mau lari keluar ruangan karena harus ngebuka pintu pakai mencet-mencet tombol open. DAK Klik Belum sempat lampu saya nyalain pintu yang semula saya ganjel pakai apar. Ketutup tiba-tiba. Mungkin karena saking paniknya dan rasa takut udah gak karuan. Saya ganjel pintunya gak bener. Saya nyari saklar lampu gak ketemu-ketemu. Jadi di depan saklar lampu itu papan tulis besar. Jadi saya kutu ngerabet dindingnya buat nyari saklarnya. Ditambah kondisi ruangan yang bener-bener gelap makin panik saja. Ah, kelamaan. Pikir saya buat nyalain saklar lampu saja lama banget. Langsung saja saya jalan pelan-pelan menuju meja kerja saya. Kebetulan pas HP-nya menyala karena ada notifikasi SMS. Jadi langsung saya sambar aja dan buru-buru lari menuju pintu dan berusaha nyari tombol open. Belum ketemu itu tombol saya nolak sedikit karena ruang server. Saya penasaran kayak ada yang ngeliatin dari dalam ruang server. Astaga, oh my gosh. Ada sosok wanita tersenyum dengan pandangan kosong samar-samar di ruang server. Suasana gelap menyelimuti ruangan kantor malam itu. Dengan tampang terkejut dan penuh ketakutan saya berusaha lari. Tapi kaki saya tergenjal pintu kantor yang masih belum terbuka. Tangan saya terus berusaha merabat dinding kantor saya dan mencari tombol open untuk membuka pintunya. Semakin saya panik semakin sulit tombol itu didapatkan. Ditambah gelapnya ruangan bikin saya yang emang berkacamata ini sulit melihat dalam gelap. Panik sepanik-paniknya. Sosok wanita dalam ruang server masih terus menatap dengan pandangan kosong. Pakaiannya yang putih lusuh dan tampak kurang jelas sedikit terlihat dari balik konsol server. Ah! Saya teriak meluapkan emosi saya dan memenjamkan mata sambil terus saya berusaha mencari tombol untuk membuka pintu ruang kerja saya. Pas saya buka mata itu sosok udah gak ada dan seketika saya nemuin tombolnya dan pintu akhirnya kebuka. Tanpa berpikir panjang saya langsung lari nurunin tangga dan sekencang-kencangnya menuju parkiran dan pergi secepatnya. wajah wanita itu terus terbayang. Yuk semalam gue lihat sosok cewek yang timbul hari ketawa cekikan itu. Ah! Halusinasi saja loh! Serius yuk dia muncul di ruang server. Mulut saya gak berhenti cerita sama si Ayu tentang kejadian malam itu. Dan Ayu terus-terusan nyadarin saya kalau itu cuma halusinasi saya saja. Tapi saya yakin dengan apa yang saya lihat di gedung kantor atas ini memang ada penghuninya. Siapa sosok cewek itu? Saya coba cari literatur di internet soal sejarah daerah sekitar dan nosunter ini. Kaget banget. Dulunya daerah sini itu rawak gelap dan gak ada yang berani untuk datang ke sini. Katanya banyak kejadian bunuh diri atau orang jahat yang buang mayat hasil pembunuhannya di sini. Dan katanya lagi ada sosok makhluk buaya putih yang gede banget pernah muncul di tengah-tengah danau ini. Sekarang dan nosunter itu sudah jauh berubah. Kesan angker sudah gak akan ditemui lagi. Sudah banyak tempat hiburan dibangun di sekitar dan nosunter. Hotel, rumah makan, sarana olahraga air, bahkan apartemen juga dibangun di dekat danau. Tapi di balik itu semua, jika malam larut datang, kesan mistis dan angker juga masih terasa di balik pohon-pohon dan sudut-sudut danau yang belum terjama pembangunan. Mungkin gak sih yuk, sosok cewek itu korban pembunuhan yang dibuang jasadnya di sini. Ah tau ah, gak mau menerkan nerka. Sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum terungkap siapa sosok wanita itu sebenarnya. saya pun iseng bercerita tentang apa yang saya alami ini ke operator-operator yang bekerja di lapangan. Dan niat awalnya cuma berbagi rasa takut biar saya gak ngerasa takut sendirian. Tapi malah saya yang ngerasa tambah takut. Soalnya pas saya cerita ternyata mereka punya cerita versi yang lebih serem dari yang saya alami. Ah, itu mah gak seberapa mas. Saya juga pernah dilihatin sama sosok hantu wanita itu. Pak Kas, operator senior yang ada di lapangan tiba-tiba menyeletuk dan langsung memulai bercerita tentang kejadian apa yang dia alami. Duh, saya salah curhat ini. Kalau begini, yang ada saya tambah parno. Pak Kas pun memulai ceritanya. Waktu itu mas, saya kan harus jaga malam. Pas pergantian sih, saya harus patroli keliling lapangan. Saya gak ada firasa tak apa-apa. Karena sudah bertahun-tahun saya patroli. Gak ada tuh kejadian aneh yang saya alami. Mungkin pas lagi apa sekali ya mas, pas saya sambil di pintu gerbang area penerimaan. Jadi area penerimaan itu letaknya ada di belakang gedung kantor. Presis letaknya di belakang ruang server. Dan di area penerimaan ada sebuah pintu gerbang yang mengarah ke jalan dan bisa langsung lihat tepian dano sunter dengan pohon-pohon yang dibiarkan tumbuh tinggi menjulang di tepinya. Saya istirahat dulu sambil duduk. Mata saya memandang ke pohon-pohon di luar gerbang. Kok aneh? Kayak ada yang melihat saya dari kejauhan di pohon-pohon itu. Lama-lama sosoknya makin jelas. Putih-putih gitu mas. Rambutnya panjang dan pandangannya kosong. Duh, serem banget saya. Mau lari saja gak bisa mas. Kaki saya kaku. Jadi saya terpaksa mematung dan ngeliatin dia sampai dia ngilang dari pandangan saya. Yang seremnya lagi mas. Sosoknya itu agak besar seperti ngegantung di pohon gitu. Ekspresinya yang bikin merinding banget. Kadang ekspresi pandangan kosong dan kadang tiba-tiba berubah jadi ekspresi ketawa dan tiba-tiba berubah jadi ekspresi sedih. Duh, saya gak sanggup kalau inget-inget lagi. Kok bapak gak berusaha lari pak? Kalau saya maaf pasti udah pingsan di tempat. Saya itu udah berusaha lari tapi kok kaki kayak lemes dan terpaksa deh. Saya ngeliatin aja sampai dia pergi hilang. Duh, serem bener sih pak. Iya, sejak saat itu saya gak berani lagi patroli malam-malam sendirian. Pasti saya minta ditemenin. Kira-kira itu sosok yang sama dengan yang saya lihat di ruang server. Saya gak tahu mas. Obrolan saya dan pak kas menambah kengerian saya sama ini tempat. Saya sempat parano dan ketakutan beberapa hari setelah kejadian itu. Tapi saya coba kuat-kuatin diri. Saya berusaha senormal mungkin. saya mencoba berpikir positif. Mungkin saja saya lagi capek jadi berhalusinasi. Semoga kehadiran mereka di tempat ini gak mengganggu saya dan teman-teman yang lain. Saya percaya mereka ada di sekeliling kita. Mengawasi kita dan sampai suatu waktu mereka akan muncul dengan tiba-tiba untuk menunjukkan eksistensinya bahwa mereka juga ada di sini. Satu-satunya cara adalah saya kutu ningatin lagi keimanan saya dan berusaha untuk tidak berkata-kata kotor dan menjaga tingkah laku. Gimanapun juga sebelum tempat ini ada mungkin mereka sudah terlebih dahulu ada dan menetap di tempat ini. Mungkin kehadiran kita di sini sedikit mengusik keberadaan mereka. Mungkin. Sejak saat itu bukan saya gak mau ngelanjutin cerita buruh-buru. Tapi sejak saya memulai cerita-cerita soal kejadian aneh yang saya dan beberapa teman alami di kantor ini. banyak gangguan-gangguan yang kadang sangat mengganggu kehidupan keseharian di sini. Semakin hari semakin kacau tapi saya dan teman-teman berusaha sekuat mungkin untuk gak takut dan selalu berpikiran positif. Asal gak saling ganggu harusnya akan baik-baik saja. Sebenarnya banyak tekanan yang saya terima dari banyak pihak kayak teman-teman kantor dan orang-orang sekitar. Mereka minta saya untuk menghentikan cerita-cerita menyeramkan ini karena malah bikin suasana makin horor dan bikin parno. Apa saya berhentiin saja ceritanya? Saya gak mau malah jadi terkesan menakut-takuti. Padahal tujuan saya sejak awal adalah pengen berbagi cerita horor dan berbagi rasa takut supaya bukan hanya saya yang merasakannya. Setelah mengalami pergulatan batin yang cukup lama saya berhentikan diri untuk melanjutkan cerita ini. berani atau tidak siap atau tidak mereka akan selalu ada di sekitar kita. Tinggal tunggu saat yang tepat mereka akan muncul dengan tiba-tiba dan di saat yang tidak terduga. Hari berlalu dan saya sudah mulai terbiasa dengan keadaan kantor ini lingkungannya pekerjaannya dan penunggunya. Mungkin karena pekerjaan menjadi semakin banyak dan tanggung jawab yang semakin besar membuat saya seakan lupa bahwa kita di sana tidak sendiri. Saya dan beberapa teman seolah-olah lupa kalau dulu pernah banyak hal-hal aneh yang terjadi di tempat ini. Saya sudah mulai terbiasa. Ada beberapa teman saya yang sudah bekerja puluhan tahun bilang kalau yang sering digoda adalah mereka yang masih baru bekerja di sini. Anak barulah. Kayaknya mereka mau kenalan dan tidak ada maksud apa-apa. intinya yang mau install CCTV. Minggu banget bu. Iya. Suara saya mulai lemes. Tahu kenyataan bahwa saya kudul lembur hari minggu berdua sama anak CIT. Sebetulnya kagak benar-benar berdua saja sih karena ada kira-kira 10 orang dari vendor yang akan masang CCTV. Ya, tapi masang CCTV-nya kan di lapangan. Sedangkan yang nunggu di kantor atas dan jagain ruang server. Kan tetap saja saya sama teman saya orang IT itu. Hari Minggu yang aneh. Biasanya hari Minggu saya bangun siang. Nikmatnya laya-laya di kasur. Apalagi Minggu-minggu sambil mainan HP atau dengerin laku kesukaan. Lah, ini saya kudu banget masuk kantor buat lembur. Terpaksa saya berangkat kantor. Dengan langkah perlahan dan rasa malas yang ada diubun-ubun. Saya naikin tangga menuju ruang kantor saya di lantai atas. Klik. Saya tempelin ID card saya ke logam pintu biar pintu kantor bisa kebuka. Lah, sepi amat ya. Batin saya dalam hati. Ruangan kantor saya yang hampir seluruh bagian dindingnya dibuat dari kaca membuat ruangan jadi terang, benderang dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. nyalain aja komputer dan baca-baca email masuk. Sambil saya nyalain lagu keras-keras biar gak sepi-sepi amat. Loh, ada yang nempelin ID card nih. Saya udah agak tenang. Karena ada temennya, akhirnya anak itu datang juga. Saya udah males sendirian disini. Horor. Lah, kok gak masuk-masuk ini anak? Batin saya. Cuma suara klik doang saya coba keluar dan melongo. Bener dong, gak ada siapa-siapa. Yaelah, trik lama jangan dipakai lagi kenapa? Mainin pintu, terus pas dilihat gagah ada orang. Terus tiba-tiba muncul penampakan. Hati saya udah saya kuat-kuatin kalau sampai nanti ada sesuatu. Saya siap. Tok, tok, tok. Suara sepatu beradu dengan lantai. Menaiki anak tangga sambil masih terpaku di depan pintu, saya melongo kebawah. Didi, Tanya saya. Iya, mas. Jawab Didi pelan sambil tersenyum. Didi anak IT yang baru masuk kerja sekitar beberapa bulan. Dia ditempatin di kantor pusat dan karena proyek CCTV ini, dia ditugasin buat ngelarin proyek ini di kantor cabang. Tempat saya kerja. Ruang servernya dimana, mas? Tuh, sambil saya nunjuk tapi mata dan kepala oke, Saya cek-cek dulu ya. Emang mau cek apaan sih? Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah masuk-masuk situ deh. Hah? Emang kenapa, mas? Ya, nggak usah aja. Gue udah ingetin ya. Nanti kalau ada apa-apa, gue nggak tanggung jawab lho. Ada apa-apa? Muka si Didi kelihatan bingung. Pertanyaan Didi nggak saya jawab karena males juga cerita-cerita horror di minggu pagi yang harusnya jadi hari yang ceria dan menyenangkan. Lah, pria, saya baru sadar udah hampir siang tapi saya belum makan apa-apa. Saya berusaha nyari makanan tersisa di laci meja saya dan kagak ada apa-apa. Di, gue cari makan dulu ya. Lo mau apa? Loh, usah mas. Saya udah makan kok. Santai saja, di. Rokok, kopi, kue-kue. Emang saya demit dikasih sajan begituan. Jangan ngomong sebarangan. Tiba-tiba saya memberingatkan Didi supaya nggak ngomong aneh-aneh di sini. Nanti kalau ada apa-apa calling gue aja ya, di. Siap mas, aman lah. Saya pun pergi keluar buat cari makan sambil saya nengok ke arah Didi sebelum saya keluar dari ruang kantor atas itu. Semoga ini anak nggak ngalamin apa-apa ditinggal sendirian di sini. Kasian anak baru. Jauh-jauh dari kampung niatnya mau kerja bener. Jangan diganggulah. Please, batin saya. Tempat saya beli makanan emang agak jauh. Cukup jalan kaki ke arah danau. Tempatnya teduh karena masih banyak pohon-pohon. Makanannya juga enak. Ya, lumayan lah buat isi perut yang sejak pagi belum sempat keisi makanan. Angin pinggir danau yang berembu sejuk bikin saya betah berlama-lama nongkrong di warung nasi itu. Buset, nggak sadar lihat jam. Saya udah ninggalin si Didi sendirian di kantor atas selama satu jam lebih. Saya berjalan agak lebih cepat. Nggak enak juga ninggalin anak baru sendirian. Takut dia butuh apa-apa. Malah bingung nggak tahu cari bantuan kemana. Begitu saya buka pintu kantor atas. Di, gimana? Aman kan, di? Sambil nepuk-nepuk pundak si Didi, kagak ada jawaban. Saya kaget lihat Didi yang duduk di depan meja kerja saya, mematung pucat, kulit mukanya bener-bener pucat. Padahal kulitnya sau matang, bibirnya gemeter sambil tangannya menunjuk ke arah ruang server. Astaga, Didi kenapa? Hari minggu, saya lanjutkan sendirian di kantor itu sambil sesekali mengawasi proyek instalasi CCTV di lapangan yang dilakukan vendor. Setelah Didi sadar dari keterkejutannya dan setelah saya kasih minum air putih, saya suruh Didi buat balik saja biar dia bisa istirahat. Entah kejadian apa yang barusan menimpa Didi, saya bertanya-tanya dalam hati. Cemas, takut Didi jadi korban kengerian ruang server berikutnya. Kenapa selalu anak baru yang jadi incaran sih? Hampir sore, saya putuskan untuk segera pulang. Kalau saya mau aman, kalau mau diganggu penampakan, ya saya bakal bertahan lebih lama di kantor ini sendirian. Tapi nyali saya seketika ciut saat ingat muka Didi yang pucat tadi siap. Bergegas, saya ambil tas dan gak usah matiin komputer langsung pulang. Sebetulnya senja disunter sekitar danau itu cantik banget. Sore itu warna jingga kemasan bercampur pink dan ungu sedang cantik-cantiknya menghiasi langit. Seketika saya berhenti di pinggir jalan untuk nikmatin langit sore itu. Soal Didi, besok saya cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesokan harinya saya izin sama atasan untuk ke kantor pusat buat ngasih laporan ke orang IT kalau CCTV sudah selesai dipasang. Sekalian mau lihat hasil rekaman CCTV itu kayak gimana? Bagus apa enggak? Ya kali aja ada penampakan yang ikut kerekam. Tapi sebetulnya tujuan utama saya mau ketemu Didi, mau tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di, woy, teriak saya ketika melihat penampakan Didi di depan pintu ruangan. Eh mas, jawab Didi tidak bersemangat. Koperasi yuk, kita ngopi-ngopi atau cari cemilan lah. Hmm, jawab Didi ragu. Entah sedang menyembunyikan apa. Ayolah, hitung-hitung ucapkan terima kasih karena kemarin udah bantuin. Ajak saya langsung nyeret Didi ke Koperasi. Koperasi siang itu agak lenggak. Duduk di kurse agak mojok. Saya beraniin diri buat nanya apa yang sebenarnya terjadi sama Didi. Di, kemarin lu itu kenapa? Balik-balik gua lihat muka lu pucat banget. Sambil nunjuk ke arah ruang server, tanya saya sambil menyeruput Kopi botolan. Hmm, nganu mas, sampai sekarang saya masih kebayang-bayang. Semalam juga gak bisa tidur. Lah, emang kenapa? Jadi pas saya ngetik-ngetik di laptop, perasaan kok kayak gak enak ya. Suasana ruangan jadi anyep. Akhirnya saya coba alihin pandangan mata saya ke segala arah di ruangan, biar gak perih setelah lama lihat laptop. Oh, terus-terus, saya antusias. Tiba-tiba dari ruang server ada sosok besar banget, hitam, tingginya sampai ke langit-langit ruangan. jalan nembus dinding ruang server, jalan ke arah kiri saya, berhenti sebentar, terus jalan lagi dan menghilang di belakang saya. Tiba-tiba bulu-guduk saya berdiri dengan cerita didi yang terbata-bata itu, merinding. Saya gak tahu itu makhluk apa. Cuma nyermin banget mas, saya itu penakut. Selalu berdoa sama Allah, jangan dikasih pengalaman yang begitu-begitu. Akhirnya menjelang subuh, saya baru bisa tidur. Itu juga karena ngungsi ke kamar kosan sebelah. Sudah, gue duga. Jaletuk saya menempali. Duga apa mas? Lu ngomong kotor atau nyaletuk yang aneh-aneh ya? Iya mas, didi meringis. Emang lu ngomong apa? Hanya banget ini kantor, mana sepi kayak kuburan. Nah itu, teriak saya sambil nunjuk didi. Lah terus gimana mas? Kan kemarin udah gue bilang, jangan ngomong aneh-aneh. Ya semoga saja dia gak nempel di badan lu dan ngikutin lu kemana-mana. Ah mas ma, jangan aku takutin lah. Seketika saya lihat di belakang didi muncul wajah asing sambil tersenyum ke arah saya. Sabtu sore, saya lagi asik-asiknya tiduran di kamar menikmati hari libur sambil tidak melakukan apa-apa. Itu memang nikmat banget kan ya? Gak mikirin soal kerjaan. Gak mikirin soal aneh-aneh yang menyita otak, jiwa, dan raga saya. Seketika kenikmatan itu buyar, chat dari bos saya masuk dan muncul di layar HP. Gak ada sopan-sopanya. Tam, gawat, travel listrik kantor jebol. Mati lampu nih, cepet ke kantor. Panggil orang GA suruh betulin. Duh, malas banget dah. Malam minggu suruh masuk kantor. Gelap-gelapan betulin travel listrik. Duh, dega amat ya. Mau gak mau namanya bawahan. Kan kudu support atasan. Apalagi ini masalah serius. Tanpa listrik semua mati. Gak ada lampu, komputer mati. Data-data gak jalan. Gara-gara komputer dan sistem mati. Server mati. Panjang gak urusannya. Saya mikir, kenapa gak nyalain jenset aja sih. Kan lumayan buat nyambung daya beberapa saat. Sampai masalah berhasil diperbaiki. Segera saya telpon orang GA buat betulin. Bas, Dano gelap bulita, mati lampu, katanya jebluk trafonya. Teriak saya ditelepon. Ya mas, ini UTW ke Dano. Sambung bas dari ujung sambungan telpon. Jam berapa nyampe? Gak lama mas, 15 menit nyampe. Oke, nanti gue nyusul ya. Oke siap, nanti sama orang teknis di GA juga ikut ya mas. Namanya Asep. Oke, tetap safety dijaga ya. Teriak saya sembari memutus hubungan telpon itu. Sementara saya bersiap-siap menuju kantor. Suasana kantor memang segelap itu tanpa listrik. Namun semburat sisa-sisa senja masih ada. Mahir belum lama. Cahaya masih samar-samar bergantung cahaya senja sebelum berganti gelap yang benar-benar hitam pekat. Malam. Setelah parkir motor saya naruh tas di lobi karena saya gak berani naruh tas di ruangan kantor. Malam minggu ini gak mau saya habiskan menjadi peserta uji nyali di ruangan kantor saya sendiri. Belum lama saya naruh tas. Dari arah lorong belakang terdengar dua orang lari-lari mendekat ke arah lobi. Wah, ada apa nih? Saya penasaran sambil melongok ke arah lorong yang bentuknya L itu. Terlihat bayangan hitam dua orang yang tergesa-gesa larinya. Wah, ada yang gak beres nih. Patin saya. Astagfirullah. Teriak suara yang saya kenal. Suara bas menyebut sambil berlari menuju lobi. Eh, kenapa? Ada apa? Sergap saya seketika mereka datang. Nafas bas masih terengah-engah. Berusaha mengaturnya. Mukanya pucat. Tenang-tenang. Coba ada apa? Kenapa lampunya belum nyala? Tanya saya menengahkan. Duh, boro-boro lampu nyala. Macak trafo aja digangguin. Bas manyuk. Hah? Digangguin? Saya kaget. Sama siapa? Memang letak trafo itu ada di belakang dekat dengan lapangan. Ada di bawah tangga. Tangga itu menuju ke atas ke gudang penyimpanan barang. Dokumen-dokumen. Ada musolat juga. Lantas ada masalah apa? siapa yang ganggu? Udah tenang dulu. Minum dulu nih minum. Saya nyodorin minuman kemasan gelas yang saya ambil di pantry. Tadi sebelum gelapkan, pas mahrib, gua sama asap ini ke belakang mau cek trafo. Lah, lagian mahrib-mahrib bukannya sholat dulu. Potong saya. Ya, sembari mau ke sholat atas, sekalian deh ngecek trafo dulu. Bas menjelaskan. Terus-terus, mas tau kan bentuk tangganya gimana? Iya, tau. Jawab saya singkat. Jadi, saya gambarkan sedikit, bentuk tangganya itu bukan tangga yang lurus dari bawah ke atas. Tapi tangga yang mirip seperti bentuk burukku. jadi naik setengah anak tangga dan putar balik untuk melanjutkan naik ke atas di sisa anak tangganya. Bahannya dari besi, jadi kalau naik pasti bunyi kelontang-kelontang gitu dan bisa terlihat di celah-celahnya karena bukan tangga yang terkutup. Bas, gua buka trafo dan ngecek-ngecek pakai senter. Perasaan mulai nggak enak seperti ada yang ngeliatin dari atas. Cuma, gua nggak berani melihat ke atas dan fokus sama trafo aja. Terus tiba-tiba, kok kayak ditimpuk pakai batu dari atas? Iya mas, awalnya kita nggak mau nanggepin. Timpal si Asep. Mungkin karena kita cuek, makhluk itu nggak berhenti gangguinnya. Bas terlihat kesal pekerjaannya diganggu. Terus, ada apa lagi? Saya penasaran. Tiba-tiba, ada batu yang jatuh dari atas, jatuh ke anak tangga. Dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain mas. Logikanya, pas sampai di tengah kan berhenti. Lah, kok ini batunya terus turun, puter balik, dan turun lagi ke anak tangga lainnya sampai bawah. Bas cerita panjang lebar. Mendengar cerita Bas merinding sampai ke leher-leher. Gua sama mas teknisi ini pandang-pandangan setelah melihat wujud batunya di lantai. Bas terbata-bata. Apapun yang terjadi, jangan lari ya mas, Bas. Mas teknisi terlihat takut. Tapi gua terlanjur lihat ke atas mas tam. Bas melanjutkan. Terus, lu lihat apa? Saya penasaran. Ada cewek senyum pakai baju putih, rambutnya panjang, bola matanya hitam semua. Senyumnya bener-bener lebar, kayak dari kuping sampai kuping. Bas lanjutkan cerita sambil terus memegang bagian lehernya karena merinding sendiri. Yaudah, nanti kita cek bareng-bareng ke belakang ya. Saya coba menenangkan suasana. Sekarang, pada sholat dulu dah. Sholat di musla belakang mas. Gak mau dah. Tolak Bas ketika. Yaudah, di ruangan kantor aja sholatnya yuk. Kenapa harus pas begini sih? Masalah mati lampu harus bisa ditangani sebelum operasional malam dimulai. Gak mungkin kan? Operasional tanpa listrik. Setidaknya nyalain jenset dulu deh. batin saya sambil menaiki anak tangga menuju ruangan kantor. Makin hari makin aneh saja yang terjadi di sini. Duh ibu, udah kerja jauh dari rumah. Kerja pertama kali setelah lulus di Jakarta. Sudah diganggu seperti ini. Bas menggerutu dalam bahasa Jawa sambil menaiki anak tangga. Yaudah, menggerutu aja lu dah. Nanti habis sholat nyalain jenset dulu ya. Yaudah, nanti gue yang nyalain di ruang jenset. Bas bersikup. Berani sendiri? Tanya saya. Berani? Bas bertekad pula. Langsung saya dan Asep saling pandang dan terhenti sejenak di anak tangga. Sepertinya mata kita berbicara tidak tegat. Kasian si Bas, anak baru di GA harus menyalakan jenset di ruang jenset di mana semua karyawan yang kerja di danau pasti sudah tahu termasuk Asep teknisi ini yang bekerja di kantor danau. Ruang jenset tempat apa? Dan siapa yang bersama yang disana? Saya aja gak akan berani sendiri kesana walaupun siang hari. Lah ini anak nekat sendirian. Nyalain jenset di malam-malam begini. Hanya dengan penerangan dari senter. Nanti bos sama Asep teman indah. Saya nyelotuk gak tegat. Dan malam panjang pun dimulai. Gangguan demi gangguan bertubi-tubi. Sungguh malam yang melelahkan buat jiwa kami. Apakah masalah mati lampu ini bisa terselesaikan dengan banyaknya gangguan? Setelah sholat mahrib yang hanya bermandikan cahaya dari lampu senter. Kami memutuskan untuk segera menyelesaikan masalah ini sebelum semua semakin menjadi kacau. mengerikan malam minggu ditemani yang tidak kasat mata. Bas Nyalain jenset dulu ya. Ajak saya sembari nyorot lampu senter ke arah pintu. Suasana malam itu entah kenapa begitu mencekam hening dan senyap. Padahal lokasi kami sekarang gak jauh dari jalan raya pusat hingar-bingar dan usunter di malam minggu. Tau kan tempat yang saya maksud tapi semua seperti hilang tidak terdengar. Bahkan riu rendah para tukang mancing pun sama sekali. tidak terdengar. Pertanda buruk. Akhirnya kami turun menuju lokasi ruang jenset berada. Selang 10 meter dari ruangan itu saya dan Asep memperlambat jalan sehingga membiarkan Bas jalan mendahului. Loh kalian kenapa jadi di belakang? Serga Bas seketika mengetahui kami memperlambat jalan. Nih loh buka deh pintunya. saya saya ngasih kunci dan kembali jaga jarak sama ruangan itu. Ah begini saja takut lupada santerin gue. Pintar Bas sembari berusaha membuka pintu ruang jenset. Malam terasa gelap sedangkan kami terdesak oleh waktu karena sebentar lagi operasional malam hari akan segera dimulai. Dengan daya jenset setidaknya menolong untuk beberapa jam ke depan agar operasional dapat tetap berjalan. suara derit pintu yang sudah lama tidak pernah dibuka itu menambah kengerian malam itu. Lokasi ruang jenset agak tersembunyi di samping agak belakang area lapangan sehingga jelas bukan tempat yang asik untuk sering-sering dikunjungi orang. Kotor dan pengap oleh debu terasa seketika pintu dibuka. Ruangan yang tidak terlalu besar itu berisi mesin jenset. Beberapa drum solar sebagai sumber daya menyalakan mesinnya. Sedangkan pada bagian dinding ada ambalan kayu dipasang agak tinggi untuk menaruh perkakas. Beberapa kaleng oli dan alat-alat lainnya. Sep jangan lihat ke atas ya kita nunduk aja. Serga saya ke Asep saat kita akhirnya memutuskan masuk untuk membantu Bas. Iya mas Asep menjawab singkat. Sama satu lagi gak usah ngarah-ngarahin senter ke atas-atas ya. Pintas saya kukup. Asep gak menjawab namun memahami permintaan saya. Begitu masuk ke dalam ruangan jenset itu hawa pengap langsung menyelimuti. Panas gak karuan saya dan Asep terus menundukkan kepala hanya fokus pada mesin jenset yang sedang di otak-atik Bas agar menyala. Kok gak mau nyala ya? Bas tiba-tiba memecat sunyah. Solarnya udah diisikan. Udah ada tool sheet gak sih di ruangan ini? Ada tuh di ambelan-ambelan itu. Saya sambil nunjuk tapi gak berani melihat ke arah sana. Saya naknya Bas ngarahin senter kesana-kesini ke arah ambalan sembari mencari tool. Seketika itu juga saya dan Asep mau tidak mau melihat ke arah cahaya senter itu diarahkan. Dan seketika itu juga terlihatlah apa yang tidak ingin kami lihat. Dengan segera kami duduk berjongkok langsung mengarahkan pandangan mata kami ke lantai. Sep lihat gak? Tanya saya berbisik. Iya mas kalian ngapain malah jongkok disitu sih? Bantuin dong cariin tool dong. Guru tuh Bas masih tidak menyadari jaraknya dengan makhluk itu tidak lebih dari 30 cm. Bas kita keluar dulu yuk panggil security gitu buat nemenin sekalian nyari tools di tempat lain. Pintas saya terbata-bata. Lah nanti malah gak kelar-kelar mas. Iya bener mas Bas kita lanjutin nanti yuk. Asep menambahkan. Tiba-tiba suara cicak memecah keheningan ruang jenset itu. Seketika aku kaget sembari memegangi jantung yang semakin berdekup kencang. Ada mitos yang berkata kalau ada suara cicak seperti itu berarti posisinya tidak jauh dan sebentar lagi akan terdengar suara. Suara gelak tawa perempuan mengikik memenuhi ruangan. Saya dan Asep menyadari suara itu suara siapa langsung berlari keluar meninggalkan ruangan itu. Diikuti Bas yang masih sok dengan muka pucat panik mengikuti kami dari belakang untuk berlari menjauh. Dari kejauhan saya beranikan diri menengok ke arah ruang jenset yang pintunya masih dalam keadaan terbuka. Terlihat samar-samar perempuan dengan pakaian putih terduduk di ambalan sambil menggoyang-goyangkan kaki tertawa terkikik. Kami pun semakin kencang berlari menuju pos kuriti di depan mencari bertolongan. Kacau. Deru nafas kami terengak-engak sambil berlari melewati di lorong ruangan kantor berbentuk L itu. Cahaya dari senter yang kami genggam menyorot tidak beraturan ke segala arah. Seiring ayuran tangan ketika kami berlari. Ruangan lobi kantor terlihat dan saya menahan Bas dan Asep untuk berhenti sejenak. Saya pikir lokasi saat ini sudah cukup aman jaraknya dari ruang jenset sialan itu. Stop! 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 Sergap saya sambil mengatur nafas. Kenapa malah stop? Ayo cari bantuan. Bas menyela. Kita ke pos security dengan tenang supaya yang lain gak ikut panik. Jelas saya. Langkah kaki kami menuju pos security di bagian depan sudah mulai santai dan normal. Walaupun dah kami masih naik turun mengatur nafas tidak bisa kami sembunyikan. Pak! Pak! Temenin yuk! Ajak Bas kepada Yanto. Security senior yang berjaga malam itu bersama dua rekannya di pos security depan. Temenin kemana mas? Tanya Pak Yanto penasaran. Ke ruang genset? Ketiga orang security itu langsung saling tatap. Sepertinya mata mereka berbicara satu hal yang bisa saya pahami segera. Di tengah kehandingan malam itu tiba-tiba Udin salah satu security yang berjaga malam itu menarik saya berbicara berbisik ke satu sudut pos security itu. Mas Tama ini lampu kagak nyala-nyala sih? Udin panik. Iya Mang Udin kita mau nyalain genset supaya nyala dulu listriknya sembari asep bas dan mungkin beberapa teknisi PLN ngebetulin trafonya. Jelas saya berusaha tenang. Oh jadi udah manggil orang PLN? Udah Mang tapi masih di jalan katanya. Bentar lagi ada kargo masukan. Ayo temenin nyalain genset biar gak gelap-gelap amat gitu. Pintas aja. Duh jadi masih lama nih orang PLN-nya datang. Emang kenapa sih? Duh Mas Tama kan tau dari pos security ini mandang lurus ke sono. Serem bener kalau gelap. Kita bertiga dari tadi mandang ke sono di bawah pohon ke dino. Duh serem bener dah. Jelas Udin sambil menuju ke arah jalan lurus yang letaknya lurus sejajar dengan pos security jalan yang gelap dengan banyak pohon besar tumbuh dibalik tembok beton yang sengaja dipasang sebagai pembatas area kantor dengan danau. Ah lantur aja lu pada. Saya gak percaya. Woy Udin buruan itu ditemani mas-masnya ke ruang genset. Teriak Pak Yanto. Komandan security malam itu membuyarkan obrolan kami berdua. Siap dan teriak Udin seberani. Padahal nyalinya udah ciyut sebab sejak selepas mahrib terus ditampaki makhluk tidak kasat mata di pohon besar yang nampak jelas dari pos security. Akhirnya saya Bas Asep dan Udin sang security masuk ke dalam menuju ruang genset. Mau tidak mau kami melewati pohon besar yang dimaksud Udin sebelum masuk ke area lebih kantor. Terlihat Udin berjalan menunduk seperti tidak mau melihat ke pohon itu. Saya isang mencuri pandang dari ujung mata memandang dahan agak ke atas bagian pohon besar itu. Alangkah kagetnya saya dengan apa yang saya lihat. Dua makhluk menyerupai wanita dengan pakaian putih rambut panjang mencuntai tidak beraturan. Berada di dahan pohon itu. Satu duduk dan satu seperti melayang tidak jauh di sebelahnya. Saya tidak tahan memandang itu. Sesegera mungkin saya alihkan pandangan saya dan mempercepat langkah kaki saya. Sampai saya tidak sadar kalau saya setengah berlari melewati pohon itu. Melihat saya berjalan agak cepat, Udin refleks mengikuti langkah kaki saya hingga berjalan di samping saya. Lihat kan? Bisek ke pintu ruang jenset yang kini tertutup entah siapa yang menutupnya. Mau Udin buka pintunya dong ledek saya. Duh ilah gelap benar sih santrin kenapa? Pintah Udin segera kalau saya tahu dia juga penakut. Lama deh Mas Udin nih. Segera bus berjalan mendahului membuka pintu ruang jenset memberanikan diri sambil mulutnya kumat kamit membaca doa pintu ruang jenset berusaha membuka pintu dan selang dua meter dari pintu saya Udin dan Asep berdiri bertiga berjajar bersiap dengan segala kemungkinan terburuk akan apa yang akan kami lihat Alhamdulillah bus membuka pintu dan tersenyum ke arah saya berusaha berkomunikasi lewat mata seolah-olah ingin berkata dia udah gak ada dengan senyuman puas bus berusaha mencari tools dari ambelan kayu dan berusaha menyalakan mesin jenset yang masih sulit menyala itu sedangkan saya Udin dan Asep masih berdiri di luar bertiga berjajar di tempat semula dengan lemasnya kaki kami tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut kami semua terdiam saya menutup mulut agar saya tidak berteriak dan panik sedangkan Udin dan Asep terus menunduk berusaha Tiba-tiba kepala bus menyembul dari balik pintu terheran-heran melihat kami bertiga masih di luar ruangan kami masih terdiam menahan lemas dan takut ingin sekali saya berteriak ke arah bus dia ada tepat di atas lubas tidak lama setelah jenset berhasil dinyalakan kami beristirahat di lobby kantor sambil menunggu teknisi dari PLN datang hening tidak ada persakapan diantara kami semua tampak lelah dengan apa yang barusan kami alami tepat lewat tengah malam semua permasalahan listrik dapat ditangani petugas PLN izin pulang begitu pula dengan saya Bas dan Asep sembari lewat pos kurit di depan saya melampai kan tangan ke arah Mang Udin Pak Yanto enggan bercakap-cakap karena sudah begitu lelah dan ingin segera beristirahat Senin seperti biasa datang saya agak malas berangkat kerja hari itu namun demi pekerjaan yang sudah mulai menumpuk dan harus segera diselesaikan saya bergegas berangkat ke kantor pagi sapa saya malas ke teman-teman saya di ruangan kantor atas pagi tam ayo menyapa eh sabtu ada apa sih seru banget kayaknya ah ngeledek aja udah pagi-pagi eh serius lo digangguan apalagi ayo semakin penasaran males gue cerita begituan kalau mau tau lo tanya asep atau enggak mangudin atau enggak pak yanto lengang suasana pagi itu berjalan seperti biasanya sampai sebuah chat masuk ke hp saya mas tamak ini bas hari ini gue gak masuk setelah balik sabtu bodanku panas banget demam tinggi sampai hari ini belum turun tolong laporin ke bos listrik udah aman nanti ada tagihan tinggal dibayar aja gitu prihatin saya baca chat itu shock yang dialami bas mungkin terlalu bertubi-tubi sehingga dia jadi sakit gini atau dia ketempelan sampai sekarang belum lepas bulu kuduk saya seketika berdiri seraya saya bales udah kedokter apa katanya atau mungkin lu ketempelan bas semoga hantunya gak ngikutin lu sampai kosan ya sejak saat itu cerita misteri ruang jenset itu tersebar luas jadi urban legend yang membuat orang makin takut mendekati ruang jenset hari berlalu dan sudah agak tenang saya juga sudah gak diganggu lagi dan mulai terbiasa dengan kondisi lingkungan kerja saya di sampai di suatu pagi mungkin akan jadi akhir buat saya sekaligus jadi awal yang baru buat saya sedikit lega namun timbul juga was-was yang baru tak kamu beresin barang-barang di mejamu segera ya bos saya memecahkan kehendingan saya bingung dan saling pandang sama ayu dan beberapa teman lainnya di ruangan itu loh emang kenapa tanya saya penasaran iya bos gede udah setuju buat kamu dan ayu dirotasi ke kantor pusat jelas bos saya sambil berdiri diantara kursi saya dan kursi ayu oh mulai kapan bu tanya ayu senin minggu depan kalian sudah bekerja di kantor pusat ya senyum saya dalam hati ada sedikit kelegaan karena dengan kepindahan saya itu artinya saya juga akan segera terbebas dari serangan serangan misteri di tempat kerja saya sekarang ini walau kantor pusat saya juga gak terlalu jauh dari kantor danau tapi setidaknya suasana baru yang lebih menyenangkan karena di kantor pusat akan ada lebih banyak orang suasana kerja yang lebih ramai sehingga gangguan gangguan mistis mungkin akan hilang mungkin atau mungkin saja tidak entahlah setidaknya ada kelegaan sedikit di hati saya rasa was-was yang selama ini menghantui bisa segera hilang selamat datang awal yang baru semoga tidak ada lagi kejadian aneh di kantor saya yang baru semoga saja lamunan saya sirna seketika ayu ngajak makan siang tam makan yuk oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like komen share serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel berita mistis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh